Intro Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan persiapan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024 melalui media gathering yang digelar bersama Insan Pers pada Senin malam. Sejumlah logistik tahap pertama sudah mulai berdatangan yang tersimpan di gudang KPU Banyuwangi. Selanjutnya masih menunggu logistik tahap kedua pemilu 2024 yang masih dalam proses. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyampaikan persiapan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024 melalui media gathering yang digelar bersama Insan Pers bertempat di Deli Cafe & Resto Banyuwangi pada Senin malam 18 Desember 2023. Persiapan menuju pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 tentunya banyak tahapan yang dipersiapkan diantaranya pendistribusian logistik. Untuk logistik sudah banyak yang berdatangan atau diterima oleh KPU Banyuwangi. Hingga pertengahan bulan Desember 2023, KPU Banyuwangi telah menerima 13 item logistik penunjang pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggrenir Rahman menyampaikan, logistik pemilu 2024 yang telah tersimpan di gudang KPU sesuai dengan kebutuhan di tempat pemungutan suara atau TPS. Antara lain kotak suara sebanyak 25.725, bilik suara sebanyak 20.540, tinta 10.270 botol, alat untuk mencoblos 20.540, karet pengikat kertas suara 3.224.780, segel plastik atau kabel TIS 133.510, kantong plastik, lem perkat, spidol, tanda pengenal dan label identitas kotak suara. Semua logistik penunjang pemilu 2024 yang diterima sudah tersimpan di gudang KPU Kabupaten Banyuwangi. Seluruh logistik pemilu ini pengadaannya dari KPU Republik Indonesia. Selain itu juga, KPU Kabupaten Banyuwangi juga telah menerima sebanyak 1.370.789 lembar surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jumlah surat suara DPD yang sudah diterima ini sesuai dengan kebutuhan. Artinya, serupa dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2% surat suara cadangan. Sedangkan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, DPC, DPT, Formulir, Sampul dan Salinan DPT belum diterima. Dikarenakan masih proses pencetakan. Rencananya akan dikirim pada bulan Januari 2024. Dui menambahkan pihak KPU Banyuwangi masih menunggu logistik tahap kedua pemilu 2024 yang sedang dalam proses pengadaan di beberapa lokasi. Di antaranya yakni surat suara. Ya, untuk logistik hampir semuanya sudah masuk ke kudang kami, kecuali untuk surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, PPPWP, sama DPR RI belum. Untuk DPD sudah masuk. Berapa persen logistik? Logistik? 99. Enggak belum, 99 belum. Jadi ada formulir, jadi yang belum itu surat suara, kecuali DPD sudah selesai, kemudian formulir DCT, kemudian formulir plano, dan DPC juga belum. Yang lainnya sudah masuk. Paling lambat ya Januari, karena kita Januari sudah mulai sortir surat lipat, sortir lipat suara ya. Untuk bentuknya petak suara? Seperti tahun sebelumnya, jadi kita menggunakan, apa namanya, bukan kardus, tapi karton kedap air. 15 sudah masuk surat suara DPD. Untuk yang lainnya masih belum. Untuk yang di PPPWP sudah mulai naik cetak, kemudian kalau untuk yang lainnya masih ada yang naik cetak bulan Januari, ada yang mulai cetak akhir bulan ini. 1.370.000 berapa? 252.000 saya. Itu sudah pesadangan? Ya, sudah pesadangan. Sedangannya berapa persen, Bu? 2 persen. 2 persen. Untuk hari ini, kalau di Beli Kota tidak. Jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kalau lebih belum. Karena kita masih menunggu sampai tanggal 20.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Saya pun tadi disampaikan ketika disonggur. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.